Informasi lainnya pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI yang dicairkan Kemenpora. Usai diperiksa, Imam Nahrawi melempar masalah pada deputi di Kemenpora padahal Imam Nahrawi yang menandatangani proposal dana hibah tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi keluar dari gedung KPK pada kamis sore setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik KPK. Imam diperiksa sebagai saksi untuk Sekjen KONI ending for Hamidi tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI dari pemerintah melalui Kemenpora. Selepas pemeriksaan selama kurang lebih lima jam, Menpora mengakui penandatanganan proposal mengenai dana hibah telah sesuai mekanisme tepuk si menteri, sesuai payung undang-undang serta peraturan Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, Menpora juga melempar masalahnya kepada deputi kemenpora terkait isi proposal dana hibah yang ditandatangani oleh Imam Nahrawi sendiri. Ini pasti dibacain nggak sih Pak? Dibaca dulu nggak Pak sebelum tantangan Pak? Jalan-jalan saja, sampai jalan dulu Pak. Soalnya itu ada yang ternyata ada. Kalau tugas menteri itu kan tidak hanya soal proposal, tapi banyak tugas-tugas lain. Sekretaris, ada kementerian, ada juga deputi, dan mereka lah. Berarti Bapak bisa memastikan kalau Bapak sebenarnya udah tahu apa isinya jelasnya ya Pak? Sebelum tantangan dulu. Di situ semuanya sudah dilakukan oleh unit teknis. Padahal sebagai pengguna anggaran atau PA, Menpora wajib mengetahui penggunaan anggaran yang ditandatanganinya atau minimal menegur deputinya jika mengetahui ada potongan dalam pencairan dana hibah. Diketahui atas kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus swap 4,3 miliar rupiah atas dana hibah pemerintah untuk konis sebesar 17,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ajat Moko, RTV